Hai guys sini saya akan tes saya kasih tahu gimana caranya kita cek apa mosfet ini mosfetnya ke-25 N50 ya ini saya cek pakai lambang dioda dulu kita cek satu persatu dalam kondisi mati ya guys Hai nih setelah mengecekannya itu yang prop hitam ditaruh tengah ya kalau merah ditaruh tengah ini enggak menunjukkan langkah coba rup taruh tengah ini yang sisi kiri itu sekitar 300an 0,300 sisi kanan 0,9 ratusan ya Oke itu harus rata semua guys kita coba cek satu satu sisi kiri kalau dibalik yang prop merah di tengah enggak menunjukkan nanggak kalau yang tengah merah eh yang tengah hitam itu menunjukkan nanggak ini harus bolak-balik ini harus sama kita tempelkan prop yang hitam itu diposisikan ditaruh tengah ini masih menggunakan lambang doda ya Hai tengah ditaruh grup hitam taruh tengah di 0,900 0,300an ya Hai ya juga sama ini harus sama semua ya guys jangan ada yang melenceng tidak jauh lah Oke ini saya akan mengetes dalam kondisi nyala nanti ini pengetesannya nanti saya menggunakan kondisi Hai ke coba saya cek ini mesin dalam kondisi masih hidup ya masih normal enggak ada masalah Hai saya akan tes outputnya outputnya standarnya itu 50 ke atas 50 volt ke atas Hai ini menunjukkan 091 volt Oke ini bagus normal Hai tes bagian irf-nya ini harus 13,5 atau berapa ya ini harus sama semua kita cari groundnya tempel groundnya ini saya menggunakan build itu output jalur 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 yang ke-24 volt kan men plus saya biar megangnya enak Hai pegang kameranya oke udah saya nempel 13,94 ya 12 13,96 Coba sebelahnya juga Hai 13,9 Oke seperti normal lanjut kita cek 24 volt DC nya ini menunjukkan 25 berarti dalam kondisi lebih normal ya kalau 25 enggak jalan enggak keluar berarti relay nanti enggak akan ngejar nggak akan kontak guys jadi ada yang bermasalah Oke langsung saja saya akan tes bagian mosfetnya bagian mosfet ini penting juga setelah biasanya kendala ada yang ganti ini saya cabut dulu guys biar apa nanti saya cek ini enggak OC atau enggak ketik pengetesannya itu akurat enggak berubah-berubah kalau titan cepin nanti berubah-berubah ini saya posisikan dulu cara pengetesannya ini saya menggunakan nanti digital saya pindahin dulu ke DC Oke perubah kanan kiri ya langsung enggak enggak tengah langsung ini saya pakai AC tadi DC aja yang penting aja yang penting eh tunuk 4,4 ini 8 guys ada yang 4 ada yang 8 ini 4,4 ya 4,5 4,4 Hai antara 4,7 4,8 enggak papa beda sedikit 4,4 Oke langsung ini saya pakai AC tadi DC ya ini 4,8 sama Oh ini coba saya beli dulu ini tiga bentar bentar 7,7 guys 7,8 sobat satunya 7,9 ini yang AC ini kalau dibalik pakai AC ini 0,8 ini enggak coba enggak sesuai 8 ya guys sama coba saya balik lagi Oh ini yang agak grupnya yang kurang AC guys jadi pada enggak sesuai enggak itu jadi patokannya mungkin ya DC tadi yang penting samalah kalau DC 0,4 kalau AC ini 0,8 0,8 lah elak 0,8 lah elak 0,8 sih 8 koma guys maaf maaf beru-ru Oke ya pin kayak gitu cara pengetesannya di 8,6 volt 8,6 volt ini kalau 8,6 bener lah ini kurang sesuai ada kurangnya susah mancapnya jadi 0,8,7 ya sama 8,7 juga sama 8 jadi ini pakai AC jadi kalau dibalik mungkin ya kira-kira samalah yang penting rata semua guys oke cukup sekian dari saya tentang pengetesan pakai lambang AC sama DC ya guys oke terima kasih dari saya dan juga kita kan kemudian 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 ke